Intro Pada materi debit kali ini diketahui 18.000 m3 per jam sama dengan titik-titik desimeter kubik per menit Kemudian yang ditanyakan berapakah hasilnya? Seperti yang kita ketahui bahwa debit itu adalah volume dibagi dengan waktu Kita lihat di soal Di sini 18.000 m3 per jam dijadikan desimeter kubik per menit Kita tuliskan dulu yang mau kita konversi, kita ubah Berarti m3 per jam ini kita jadikan desimeter kubik per menit Langkah pertama kita akan mengkonversi satuan volume Yaitu dari m3 menjadi desimeter kubik Dengan menggunakan tangga satuan volume Kita bisa menghitungnya, kita tuliskan dari m3 Kemudian desimeter kubik Kemudian sentimeter kubik Kemudian milimeter kubik Dari m3 ke desimeter kubik berarti turun satu tingkat Ketika turun satu tingkat berarti ini nanti dikali seribu Kemudian untuk satuan waktunya Dari jam ke menit Berarti satu jam itu sama dengan 60 menit Berarti bisa kita tuliskan konversinya M3 ke desimeter kubik Berarti ini nanti dikali seribu Dibagi dengan satu jam ada 60 menit Berarti seribu per enam puluh Kita tuliskan soalnya 18.000 m3 per jam Sama dengan Titik-titik desimeter kubik per menit Berarti bisa kita tuliskan 18.000 Kemudian dikalikan ini ya Seribu per enam puluh Kemudian kita selesaikan 18.000 dikali seribu hasilnya adalah 1.800.000 Dibagi dengan 60 Berarti hasil akhirnya akan sama dengan 300.000 Desimeter kubik per menit Jadi 18.000 m3 per jam Sama dengan 300.000 Desimeter kubik per menit Sampai jumpa di video selanjutnya